94,3 Kita FM Baik, jadi disitu Sebenarnya sih Apa ya Kalau secara Terperinci ya Gitu Mungkin masing-masing tempat Barangkali entah ya ada perbedaan Tapi disini yang paling penting itu kan Ketika seseorang sudah Misalkan yang laki-laki ya Sudah tahu nih Ada seorang wanita yang diminatinya Maka disitu yang Kalau sudah memang dia punya Tekad Dan punya niat yang kuat Dia bisa langsung Mendatangi walinya Untuk menyampaikan maksudnya Gitu Ya, mendatangi walinya Ya, untuk menyampaikan Maksudnya Dan setelah itu Bersabar menunggu keputusan Keluarga si wanita tersebut Gitu Karena Biasanya kan nanti Kalau apalagi Kalau misalnya Si wali tersebut Belum mengenal baik Ya kan Maka dia akan cari informasi dulu Misalnya gitu kan Itu dari siapa Dari siapa Ya Sampai Sampai istilahnya Mendapatkan Data yang cukup Sehingga mereka bisa memutuskan Menerima Ataupun tidak Nah cuman disini Tentunya Bagi seorang laki-laki yang meminang Juga Itu kan berarti Dia sudah punya pilihan Nah Dasar pilihan dia itu apa Maka disitu kan kita Atau Buasai Nabi S.A.W. Pernah mengatakan Bahwa Tun kah lumar Atau Liarba Wanita itu Dinikahi Karena Empat hal Bisa jadi Karena Hartanya Gitu ya Bisa jadi Karena Apa Keturunan Ya nasab Istilahnya Ataupun Status Istilahnya Sosialnya Ya Ataupun disitu Ya Karena Kecantikannya Atau Karena Agamanya Gitu Dan di akhir Hadis tersebut Nabi S.A.W. Mengatakan bahwa Maka Kamu fokus Pilih Yang Memiliki Agama yang Baik Gitu Nisaya Kamu akan Beruntung Nah Nisaya Kamu akan Selamat lah Gitu ya Atau beruntung Jadi Yang dijadikan Patokan Yang patokan Utamanya Itu Tapi Bang disitu Masing-masing Para ulama Punya Cara yang Berbeda Beda Jadi Kalau Seperti Imam Ahmad Kalau Pengen Meminang Wanita Itu Mencari Memilih Wanita Itu Jangan Jangan Bertanya Jangan Bertanya Bertanya Itu Jangan Agamanya Dulu Ya Gitu Bagaimana Yang lain-lainnya Dulu Yang ditanya Gitu Baru Nanti Ditanyakan Yang Agama Itu Yang terakhir Karena Itu yang Ini akan menjadi Penentu Gitu Untuk apa Disitu Cantik Untuk apa Ini Kalau ternyata Di belakang Agamanya kok Gak bagus Ya Sehingga ini bisa digugurkan Semua Gitu Jadi Yang terakhir Yang terakhir Yang kunci Pertanyaan Tentang Agama Yang terakhir Dan kita Dapatkan Nabi Islam Menyebutkan Agama Tadi Terakhir Setelah Menyebutkan Disitu Harta Kedudukan Ataupun Nasab Kemudian Kecantikan Baru Nabi Menyebutkan Agama Yang terakhir Itu Istimbat Istilahnya Dari Mab Ahmad Terkait Dengan Hal ini Jadi nanti Nanyanya Jangan langsung Agamanya dulu Karena Urutan Urutannya Begitu Nabi Islam Menyebutkan Agama Terakhir Maka Setelah Dilihat Agamanya Menyebutkan Patokan Kunci Apa namanya Kunci Apa Kunci Akhirnya Gitu Yang menjadi Kata Pemutusnya Itu Diakhir Ternyata Agamanya Bagus Gitu Ini Ini Bagus Ternyata Agamanya Bagus Juga Itu Namanya Rezeki Nomplok Gitu Jadi Dalam Ini Istilahnya Seseorang Juga Jangan Kadang-kadang Disitu Oh Agamanya Jelek Tapi Dia tetap Milih Juga Misalnya Karena Cantiknya Karena Harta Misalkan Sebagainya Itu kan Berarti Itu sih Bebas Teman kan Tadi Itu Berarti Dia tidak Menjadi Orang Yang Beruntung Itu Yang dikhawatirkan Kan disitu Kalau misalkan Dia tidak Menjadikan Kata Pemutus Kuncinya Adalah Agama Sebagaimana Sebaliknya Seorang Wanita Khususnya 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 Wali Ketika Datang Seseorang Laki-laki Maka Disitu Disuruh Lihat Disitu Agama Dan Akhlak Kalau Agama Dan Akhlak Baik Maka Nikahkan Laki-laki Yang meminang Tersebut Meminang Putrinya Ataupun Siapa Dari Keluarganya Selama Dia jadi Walinya Karena Kalau Tidak Akan Muncul Fitnah Yang Besar Jadi Itu Itu Sedikit Istilahnya Hal Yang Mungkin Nanti Dalam Praktiknya Ya Kadang Seseorang Bisa Konsultasi Dulu Sama Orang Yang Memang Sudah Mengenyam Banyak Asam Ya Manis Garam Apa Asam Asam Garam Orang Bilang Ya Atau Apa Namanya Pokoknya Yang Sudah Banyak Makan Asam Garam Jadi Maksudnya Punya Pengalaman Hidup Yang Banyak Pahit Dan Manis Sehingga Dia Bisa Memberikan Seseorang Tersebut Bisa Memberikan Masukan Masukan Atau Nasihat Sehat Arahan Atau Saran Saran Dan Sebagainya Kalau Misalkan Seseorang Yang Memang Sudah Punya Dekat Niat Yang Apa Namanya Yang Kuat Untuk Untuk Menikah Seperti itu Orang So